Hai Hai Kurok kurumnya asuh Emang Halo guys kembali bersama gua di channel Willi meekun hari ini gua bakalan Menonton anime lagi yang menjadi anime favorit gua Di musim summer 2022 Dan lagi di Chorus recoil Jadi ya di akhirnya Si Cisato sudah tidak penasaran gitu Tentang bagaimana identitas Orang yang selama ini ia cari Yaitu adalah si Shinji Yang merupakan Orang yang membantu Dia ketika Dia masih kecil dan Diberikan cantung buatan gitu oleh Shinji Makanya tidak banyak omong Atau tidak banyak Diskusi yang cukup Intens jadi bener-bener yang Shinji juga tidak mau terlalu Apa ya bahasanya ya Gak mau terlalu banyak bicara gitu Tentang hal itu Karena anggapannya Kayak itu Si Shinji tetap ingin Si Cisato tuh jadi pembunuh Sedangkan si Mika kayak ingin mempertahankan Dia karena memang you know Kadang kan Si Cisato kan udah Apa ya bahasanya ya Udah Udah Merubah lah gitu Dalam artian Gak seperti dulu Yang dimana dia ini Apa ya bisa dibilang Sangat berpotensi gitu Untuk jadi pembunuh Karena memang kan Si Cisato kan Termasuk ini ya Orang yang memang Datang dari bakat gitu kan Memang dia ini Datang dari bakat Dan dilatih Menjadi dikoris terhebat gitu Makanya kan sampai Akhirnya Majima pun terkesima gitu kan Sama si Cisato ini Yang memang Sampai sekarang Dia kayak ngasih Apa ya Saiwar lah gitu kan Ke dia gitu kan Bahwa You know Sekarang target dia Ingin Apa ya Rusuh lah Di Power gitu kan Walaupun memang Dengan bantuan robota Dan ingin Bahasanya ya Ngertas lah Gitu kan Sistem yang ada di dalam Power Ya kita ngeliat Apakah yang terjadi Di episode 8 kali ini Gue juga gak tau Tapi kayaknya sih Healing gue Kayaknya gak yang Yang se-ini sih Gak yang Se-intens Di beberapa episode Batangan ini Dan Yaudah Tidak perlu menunggu Berapa lagi Langsung aja ke episode 8 Likorisrequire Oke langsung aja ke videonya saja Let's go Yah Gue hype banget Amanyany gue Oke Let's go Oh Ini kayaknya Di Tempatnya Shinji Ya bener kan Yang di tempat alan Yang megamang Oh siapa lagi Oke Oke Oh Oke 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 kalian memang belum meneru skapel apa itu ada memang bantuan dari DA sama biaya mau bunuh kita sih oke jadi kayak apa ya kayak buang-buang anggaran lah karena you know mereka kan juga gak cuma bangun bisnis aja tapi mereka juga harus bisa nge safety agar bisa beli senjata bisa beli peluru tadi gue penasaran sih sama kokinya yang kayaknya emang disuruh Alan atau disuruh si Inji untuk apa namanya apa namanya mengincar si satu juga gue tetep sih dengan pendirian gue ya gue tetep dengan pendirian gue kalau si satu itu memang sengaja dibangun kekuatannya sama Alan atau sama si Inji gitu untuk menjadikan dia sebagai alat gue yakin entah nantinya beri anak buat DA atau apa gitu itu kenapa ya gue kayak mungkin karena gue sering nonton original kali ya yang memang pasti nanti ada plot twist gue yakin yakin gue entah di episode 11 episode 12 atau episode 13 gak tau kayak gue kayak ngerasa yakin aja kalau misalnya nanti ada plot twist itu gitu walaupun itu peluangnya emang kecil banget kecil hari lain uang lagi uh oke oke oh beset weh eh 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 itu bahaya loh itu bahaya loh eh gila loh lu lu mentang-mentang tak kina ngerti kelemahan C1 lu lu cuma-cuma gitu loh nah oke kayaknya ini kayaknya kayaknya ini kayaknya takinade sih gue temen nih pacar gue lebih menonjol di episode ini katanya gue punya feelingnya kesana aja sih tidak cantik buat emang oke oke siar uh gak kena gak kena gak kena gak kena kalem kalem oke let's go oke apa itu oh bom oke silahkan lakukan selir oke mereka ngelakukan misi kan untuk cari modal gitu kan cari modal buat liku-riku lo apa 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 kena need near like 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 more like like i dia i Ajar nih foto Oke Oh rame dong Oke let's go Sukses banget kayaknya Emang emang ya The best emang pacar gue ya Buat parfait Yang disukai banyak orang Kalo temen-temen yang gak tau parfait Itu apa ya Dissert lah Dissert atau makanan penutup Kue lah bahasanya Tidak 30 Gak mau ngasih tau dia Kalo 30 langsung shock kali Coba-coba kurumi Baik banget sumpah Mizuki Oke Lo keberatan badan Jalannya Lo coba jalan Sampai lupa check update Apa tuh yang jalan tadi Oh tidak Oh tidak Itu yang Oh Oh benar Oh benar Oh bambus Itu sekolah apa ya Kayak Astaga Sampai ini dong Cosplay deng Oh my god Demi Demi ini Sampai Lebih tepatnya main film ya Ini kayaknya main film Jadi aktor gitu Bener kan Eh The best pacar gue Emang Kaget gue Keceng banget gue Ya udah makin naik kan Lo kenapa Lo kenapa Mika Oke Lumayan ada Lebih Lebih Oh my god Main saham dong Damn Demi Oke Dipanggil lagi Si Sato males Si Sato gak mau gitu Dia udah terlalu enjoy disini kan Karena kena kan orangnya kan Apa ya Harus bisa Disiplin Oh no Oh no Expressi Expressi Uy sepanya punnya Oh my god Kenapa yang dia Kenapa dia Oh no Oh my god Antret 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 Depan muka Coy Kok bisa sih Kok bisa sih Kok gila Kaget gue Harusnya dikasih ceritain Bagaimana Majib Bisa Masuk disitu Ya mungkin Emang karena Bekat robot Anjur Kaget gue Oh no Oh no Oh no Nah itu Dia malah ngobrol Dia malah ngobrol Dia malah ngobrol Gue jadi demen Gue jadi demen ya Gue ngesip C1 sama Majima ya Cocok Dia tuh Mereka tuh cocok Sama semua OP Wah dia nanya malah Gue ini anak kalan Gue ini anak kalan Oke ini style Let's go Okay ini style Ini demen nih Gue demen nih Ada flashbacknya nih Oh dulu Dulu rambutnya ini banget ya Dulu rambutnya keren banget Oke Oh no Oke Dia tuh Oh OP banget coy Dia tuh tetep matang Eh gila 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 Majima keren sih Oh ini C1 nih C1 nih Kayaknya yang dateng nih Oh iya bener C1 Waktu itu C1 masih di DA ya Ini di Oke 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 Oh Okay Mereka 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 di lupa Oh gitu Iya sih emang Oke 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 Hmm Oke Oke Oh Oh karena ada yang dateng Si takina dateng Dem Udah kabur, udah kabur pak Udah kabur pak Tapi keren sih tadi Keren banget sih tadi Kurumi asuk Kurumi asuk Udah 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 Akhirnya udah ngerasa Cisato rada ceroboh Emang itu kelemahan orang periang ya? Kayak merasa menganggap ya udah aman dirinya gitu Oh, no Juri momen kah? Juri momen kah? Juri momen kah? Mizuki, Mizuki Juri momen kah? Juri momen kah? Hmm, ya Takut ketemu sama lu Oh Oh, tips sekali lagi Itu Kata-kata nya tuh Ah Ya ini mah lebih ke... Agar rapan mereka aja sih Jarang-jarang mereka ngobrol Belum disuntik kan Oh no! 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 No 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 No, 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 no No, no, no Ah, kan bener, gue bilang Gue baru sadar Oh, tidak Cisahatulah bahaya, men Oh 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 Okay Ya gue ngerti Ya gue ngerti Tau gak kenapa Tau gak kenapa Ini opening gue Walaupun Gue salah juga Gak apa salah Kenapa di setrom lagi Kenapa di Di Apa bahasanya Di Apa ya bahasanya Di perbaiki lagi Ya karena sudah melewati batasnya Yang dimana Si Sato tuh Lupa gitu Kok misalkan Apa Mika Eh sorry Mika Si Yoshi tuh tetep ingin Si Sato tuh sebagai pembunuh gitu kan Nah makanya kan kayak Rasa Apa ya Rasa kemanusiaan itu tuh Ingin dihilangin lagi Atau di setel ulang lagi gitu kan Sama si Yoshi ini gitu kan Makanya kan dia nyuruh Si Kokinya ini kan Untuk Nyetel ulang Atau ngeribut lah bahasanya Emang gue bilang nih Si Si apa namanya Si Si Sinji tuh sus banget gitu Makanya gue Gue masih yakin Gue Gue masih yakin banget Dengan teori gue gitu Kalau misalkan Alan itu Atau Eh sorry Alat Si Inji tuh ingin banget Si Sato itu Apa ya bahasanya ya Jadi pembunuh Dan Ya Anggapannya ya Menjadikan dia sebagai alat Dan Berhianat untuk dia Itu sih Gue yakin banget Sudah Gue Biar dikata kayak apa Pokoknya Gue yakin banget sama teori Karena memang Itu Kayak Ini tuh kayak Apa ya Kayak puzzle nya itu Udah mulai keliatan gitu Jadi yang artinya Kenapa Apa ya Sampai Sampai akhirnya Capa namanya Si Nyalahin Mika gitu kan Karena Apa namanya Dia Nggak Nggak tau sih Gue Kayak Apa ya Kayak anggapannya Kayak kesel gitu kan Sama Mika Karena ketahuan gitu kan Hubungannya Sama Dia itu Ketahuan sama mereka Gitu Jadi kayak Terasa bahwa Salah Mika kan Katanya tadi Terus makanya kan Akhirnya C1 Direboot Gitu kan Kayak Di Setel ulang lagi Nggak sih Kalau kata gue sih Kayak Direboot Si jatuhnya Maksudnya Kalau gini Kalau misalkan Nantinya di Episode 9 Nanti Ternyata C1 Jadi Apa ya Kayak Balik lagi Ke setelan pabrik Dimana dia ini Apa namanya Melupakan Kenangan Tentang takinan Terus juga Melupakan Tentang hal-hal Yang Terpena terjadi Di Liko-Riko Gitu kan Berarti Memang Di setel ulang Tapi kok Misalkan Cuman Apa ya Bahasanya Cuman Di Apa ya Di Cas ulang Gitu Dalam artian Agar Apa namanya Agar Dia tetap hidup Itu gue rasa Gak valid Karena kan Dia ngomong gini Ini semua salah Mumika Gitu kan Jadi yang artinya Yang artinya kan itu Dia Ada dendam Bukan ada Dendam pribadi Maksudnya kayak Rasa bahwa Mika itu Melakukan kesalahan Gitu kan Makanya Itu artinya Itu udah beda Yang artinya Apakah Memang C1 Itu diribut Jantungnya Atau memang Ya Karena Apa namanya Ya di cas aja Gitu kan Dicas ulang Gitu kan Biar C1 Tetap hidup Gitu kan Gue gak tau Itu Masih ada kemungkinan Gitu Jadi Antara dua itu Antara Jantungnya C1 diribut Atau Di setel ulang Atau Cuman di cas Gitu Dalam artian Biar dia tetap Hidup Seperti manusia Pada umumnya Gitu I don't know Nah makanya Kita akan lihat Nanti di Next episode Kalau misalkan C1 hilang ingatan Berarti memang fix Shinji Memperalat Di satu Gitu Ya begitu aja Resen anime dari gue Yang pasti Jangan lupa subscribe Di komentar Gakir anime Sama rapat konten anime Apalagi Yang kalian nonton Tunggu bahas Dan yang paling suka Kalau misalkan Tengah disek Jangan lupa jangan notifikasinya Agar lo tidak Apalagi gue Sampai jumpa lagi Di Resen anime gue Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.